Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan timbulan sampah saat Ramadan dalam kondisi pandemi 2021 ini tidak seperti tahun sebelumnya. Sedikit ada penurunan volume sampah, Ramadan sebelumnya sampah yang dihasilkan peningkatannya mencapai 20-25% dari rata-rata 400 ton sehari. Jika dibandingkan dengan kondisi sampah sehari-hari memang ada peningkatan, jika hari biasanya timbulan sampah di Kota Jambi mencapai 324 ton per hari, saat Ramadan ini ada peningkatan 5% perharinya. Ardi mengatakan sampah banyak berasal dari aktivitas pembelanjaan online, jika dilihat dari sampahnya, aktivitas masak rumah tangga di Kota Jambi sepertinya mulai berkurang, karena sebagian masyarakat sudah memanfaatkan dan dimudahkan dengan sistem online. Dilihat dari kondisi sehari-hari, biasanya kondisi sehari-hari di bulan biasa tidak di bulan kuasa, yaitu sekitar 324 ton per hari. Saat ini sudah ada kenaikan, lebih kurang 5% kenaikan sampah dari setiap aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini yang banyak adalah melakukan pembelian... Suji Mahayanti, Jambi TV